Pedang kayu harum, jilid 49 Keng Hong Nget Biaweng menjeret dan menubruk dada pemuda itu sambil menangis sesengguhkan, kemudian malah mengerung-gerung Keng Hong, apa yang telah kulakukan ini? Keng Hong Nget Biaweng menjeret dan menubruk dada pemuda itu sambil menangis sesengguhkan, kemudian malah mengerung-gerung Keng Hong, ah, Keng Hong, aku sudah membunuhmu, kau bawalah aku serta Keng Hong Nget Biaweng terisak-isak dan mendekapkan mukanya pada muka Keng Hong, kepala, lehernya dan kedadanya Sementara itu, Hun Nget Biaweng yang masih kumat itu masih berlutut menangis dengan muka tersembunyikan di belakang kedua tangan Moi-moi, marilah kau ikut bersamaku, moi-moi Tangis Biaweng makin menjadi Itulah bisikan suara Keng Hong Tentu dari alam baka Roh Keng Hong yang baru saja meninggal mengajaknya Ia memeluk tubuh itu lebih kerap lagi Keng Hong, Koko, bawalah aku, aku ikut denganmu, aku ikut denganmu Bawalah aku mati bersamamu Husah, bukan mati bersama, melainkan hidup berdua Marilah kita hidup bersama meneguk nikmat kebahagiaan, kekasihku Seketika isak tangis Biaweng terhenti Bisikan itu keluar dari mulut Keng Hong, dekat sekali dengan telinganya Dan tangan ini? Tangan Keng Hong membelai rambutnya? Mengusap air matanya? Cepat seperti tersentak kaget Biaweng mengangkat mukanya Menoleh, memandang dan Ia melihat Keng Hong tersenyum penuh haru kepadanya Dan dari mata pemuda itu bertitik keluar dua tetes air mata Keng Hong masih hidup Dia tidak tahu bahwa pemuda ini mempunyai tenaga sinkang yang bukan main kuatnya Sehingga biarpun totokannya tadi tepat mengenai jalan darah maut Namun tidak dapat menembus benteng pertahanan hawa sakti yang otomatis bergerak di tubuh pemuda itu melindungi jalan darah Akan tetapi Keng Hong yang merasa penasaran mengapa Biaweng setegak itu hatinya Menggunakan kepandainya dan berpura-pura mati Kau, kau, klak, klak Dua kali pipi Keng Hong kena ditampar dan Biaweng meloncat bangun Mengeluarkan sabuk hitam dan membelenggu tubuh Keng Hong seperti orang mengikat kue bakcang Sabuk hitam ini memang sengaja dibawa untuk menawan Keng Hong dan terbuat daripada kulit yang amat kuat Keng Hong menyerah dan hanya tersenyum-senyum karena dia merasa tubuhnya masih seperti diayun-ayun di sorga ketujuh Bila dia teringat betapa tadi Biaweng memeluknya, menciuminya, menangisinya, serta minta diajak mati Tidak dapat dia bayangkan betapa cinta kasih Biaweng sepanas itu Gadis jelita yang begini mencintainya dan dia masih main bila dengan segala macam wanita seperti Cui Im Benar-benar dia layak mampus Sesudah tubuh Keng Hong diikat dan dibelit-belit dengan sabuk kulit yang kuat itu, hati Biaweng masih belum puas Ditotoknya Keng Hong di tiga tempat dan kini dia merasa bahwa totokan-totokannya itu berhasil membuat tubuh Keng Hong menjadi lumpuh Hun Bwee berhenti menangis Melihat Keng Hong sudah diikat seperti itu, dia berkata, Sumoy, kulihat orang ini tidak berjantung Mengapa susah payah membawanya kepada Subo? Betapa kau paksa juga tidak mungkin gak akan mau menjadi suamiku Subo hanya membutuhkan bukti Kalau kita penggal kepalanya lalu bawa kepalanya itu kepada Subo, ku rasa Subo akan puas dan kita tidak susah payah membawanya Jangan, Suci Kalau begitu, dia akan keenakan Memang dia ingin mampus, akan tetapi aku ingin melihat dia menderita Biarlah kita serahkan kepada Subo saja, dan kelak untuk membunuhnya masih belum terlambat Suci mu benar, Eng Moi Jika engkau tidak membunuhku sekarang, makin lama engkau makin tersiksa hatimu Aku tahu betapa besar engkau mencintaku, Moi Moi Dan engkau pun tahu betapa aku mencintamu dengan seluruh jiwa ragaku Keng Hong, tidak perlu aku berpura-pura Memang aku pernah mencintamu dan masih mencintamu, bahkan akan mencintamu selamanya Aku adalah seorang yang memegang kesetiaan, tidak seperti engkau yang hanya mencintamu karena dorongan nafsu binatangmu Kau ingat, tubuhku telah dimiliki mendiang sinulai se Keng Hong tersenyum Memang dahulu aku bodoh, sebodoh-bodohnya Aku mencinta engkau, mencinta pribadimu, bukan hanya mencinta tubuhmu Jangankan baru seorang laisek Biar ada seribu orang Aku tetap yakin bahwa cinta kasih di hatimu hanya untukku seorang Seperti juga cinta kasihku hanya untukmu Untuk sesaat mereka berpandangan Jantung di rongga dada keng Hong berdebar-debar penuh harapan Ketika dia melihat sinar biaweng sama seperti dahulu sebelum gadis ini marah kepadanya Sinar metu yang penuh kemesraan, sinar metu yang membayangkan sorga bagi kehidupannya Akan tetapi perlahan-lahan metu yang bening idah itu berkaca-kaca, basah, kemudian berderailah beberapa butir air metu bagai mutiara-mutiara lepas dari untayannya Pelupuk matanya tertutup memeras air matu, terakhir, dua baris bulu matu bertemu dan merapat sampai lama Setelah matu itu terbuka kembali, maka lenyaplah kemesraan yang tadi dan terbayang pandang matu yang dingin Keng Hong, tidak perlu lagi engkau merayuku dengan ucapan manis-manis, dengan janji muluk-muluk Tidak perlu lagi engkau mengoles bibirmu dengan madu merah memikat karena aku tahu bahwa semua kemanisan itu mengandung racun Apapun yang terjadi, tak dapat aku membiarkan penderitaan suci tidak terobati Suci sudah kau perkosa dan engkau harus menjadi suaminya Aku tidak memperkosanya Itu adalah pengakuanmu, akan tetapi suci tidak akan menjatuhkan fitnah tanpa dasar kepadamu Sudahlah, biar suboyang akan memberi keputusan nanti Dengan suara dingin kenghang berkata Biao weng, engkau pun tak perlu mengingkari bisikan hatimu sendiri Aku cinta kepadamu dan engkau ini percaya kepadaku Akan tetapi engkau memaksa dirimu sendiri untuk menghancurkan kepercayaanmu Engkau percaya pula bahwa aku tidak memperkosa nona tanhun we Akan tetapi engkau memaksa diri untuk lebih percaya kepada keterangan sucimu yang sudah menderita sakit jiwa ini Engkau sengaja hendak merusak kebahagiaan kita berdua Aku tidak menyesal, Biao weng, karena aku telah menebus segala dosa dan kesalahanku yang amat besar terhadap dirimu Hanya aku kasihan kepadamu Biao weng hanya terisak-isak, tak mampu menjawab karena apa yang dikatakan pemuda itu tepat sekali Setiap kata-kata menusuk menembus dadanya, mengiris hati menyayat-nyayat jantung Dia memperkosaku Tia Keng Hong, engkau memperkosaku Tiba-tiba tanhun we berteriak Tidak benar tiba-tiba terdengar suara lantang dan munculah congsan dan nyencu Yang berteriak itu adalah congsan pemuda ini berdiri tegak sambil memandang dengan kagum kepada Biao weng dan dengan mat mengandung hati iba kepada Hun we Dia adalah seorang pemuda yang cerdik, karena itu sekali pandang saja maklumlah dia akan keadaan wanita berpakaian merah itu Wanita ini menjadi korban perkosaan sehingga menjadi miring otaknya dan kini kenghang yang kejatuhan fitnah sebagai pemerkosanya Tia Keng Hong tai hiap sama sekali bukan tukang perkosa Tidak benar kalau dikatakan dia yang memperkosa Nona, engkau tentulah Nona tanhun we, eh, bukan? Dengarlah Aku tahu bahwa yang memperkosamu adalah lianci Yap tuako Keng Hong berteriak memotong keterangan pemuda murid siau limpai itu Harap jangan mencampuri urusan ini Sumoy, mau apa kau kembali lagi dan, bagaimana bisa bersama Yap tuako? Kau bohong Hun we, eh, menjerit Yang memperkosaku adalah Tia Keng Hong Tidak ada orang lain sambil berkata demikian Hun we, eh, melengking nyaring dan pedangnya sudah menerjang Congsan pemuda ini terkejut menyaksikan gulungan sinar hitam yang sangat cepat itu Cepat dia meloncat jauh ke belakang Saat Hun we, eh, mengejarnya, Congsan telah mengeluarkan senjatanya Supasang in yang pit dan bertandinglah mereka dengan seru Sumoy, kenapa kau tidak mentaati permintaanku Keng Hong menegur yang cu Gadis itu tersenyum dan berkata Su Heng, mana mungkin aku harus berpangku tangan saja Sedangkan engkau terjatuh dalam tangan dua orang wanita yang menderita penyakit jiwa Tan Hun we, eh, ternyata gila akibat peristiwa pemerkosaan yang bukan kau lakukan Sedangkan enci Bia Weng ini juga gila karena melawan perasaan hati sendiri Bocah langcang, mulutmu harus ditampar Bia Weng berseru dan tangannya langsung menyambar ke arah pipi kiri yang cu Eng Moe, jangan Keng Hong hanya dapat berseru mencegah sebab seluruh tubuhnya dalam keadaan terlibat sabuk kulit hitam sehingga tidak mampu bergerak Namun, mendengar seruan Keng Hong itu, hati Bia Weng bahkan terasa panas karena menganggap bahwa Keng Hong hendak memelah semuanya yang cantik itu Hati gadis ini terbakar api cemburu Karena itu dia tidak mau menghentikan gerakan tangannya Tentu saja Yan Chu tidak membiarkan pipinya yang halus kemerahan itu ditampar orang Segera dia melangkah mundur sambil tangannya bergerak menghunus pedang pusaka milik Hoa San Pai Sinar putih langsung berkelebat ketika Yan Chu membebatkan Hoa San Pok Yam ke arah pergelangan tangan Bia Weng yang hendak menampar pipi kirinya Melihat pedang pusaka yang ampuh berkelebat menyerang lengannya, Bia Weng tidak mau sembrono Dia cepat menarik pulang tangannya yang sedang menampar, dan kedua gadis cantik jelita itu lantas bertempur dengan serunya Hentikanlah! Hentikanlah berkali-kali Keng Hong berteriak keras, akan tetapi sia-sia saja Empat orang itu bertanding makin seru dan mati-matian Keng Hong maklum bahwa baik Chong San maupun Yan Chu tidak akan menang melawan Bia Weng dan Hun Wee yang amat lihai dan yang memiliki ilmu silat amat aneh itu Dia bersiap untuk mencegah jatuhnya korban dalam pertandingan yang tidak dikehendakinya itu, akan tetapi tiba-tiba saja wajah Keng Hong berubah ketika dia melihat berkelebatnya bayangan beberapa orang yang gerakannya cepat sekali Memang benar wawasan Keng Hong? Yap Chong San terdesak hebat oleh gulungan sinar hitam dari pedang di tangan Hun Wee Pemuda murid ketua Siaw Lim Pai ini merasa heran dan terkejut sekali menyaksikan permainan pedang yang luar biasa anehnya Apalagi ketika Hun Wee mulai terkekeh-kekeh dalam penyerangannya, membacok dengan punggung pedang, kadang-kadang malah memukulnya dengan gagang pedang Dan lebih gila lagi, ujung pedang yang runcing itu beberapa kali mengancam leher gadis itu sendiri Justru serangan-serangan aneh inilah yang beberapa kali hampir saja mencelakakan Chong San Akhirnya pemuda Siaw Lim Pai ini maklum bahwa ilmu pedang lawannya amalah kukulai, janggal, dan amat berbahaya Maka dia lalu bersilat dengan tenang dan mencurahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk melindungi tubuhnya Ilmu silat Siaw Lim Pai amat terkenal dalam gaya pembelaan diri sehingga keadaan Chong San Se umpama batu karang yang kokoh kuat dapat menahan segala gempuran ombak membadai dari serangan-serangan aneh Hun Wee Keadaan yang cu lebih payah lagi Tingkat kepandainya kalah jauh kalau dibandingkan dengan Biaweng yang mempunyai tingkat kepandain lebih tinggi daripada tingkat Hun Wee Untung bahwa Biaweng bukanlah seorang yang berwatak keji Tadinya memang dia merasa cemburu terhadap gadis ini Siapa yang tak akan cemburu melihat gadis yang demikian cantik jelita ini hingga dia sendiri pun sebagai wanita merasa tertarik Apalagi kenghang seorang pemuda yang mudah kagum akan keindahan wajah dan tubuh wanita Akan tetapi sesudah mendengar ucapan-ucapan yang cu ketika hendak pergi Dia maklum bahwa gadis ini mempunyai watak yang mulia dan jujur sehingga kini dia tidak tega untuk membunuhnya Apabila Biaweng ingin membunuhnya Agaknya pertandingan di antara mereka tak akan berlangsung terlalu lama Akan tetapi, untuk merobohkan Yancu tanpa melukai berat Bukanlah suatu hal yang mudah karena tingkat ilmu silat yang dimiliki Yancu sudah cukup tinggi Apalagi dia menggunakan sebatang pedang pusaka yang ampuh Mengapa wajah kenghang berubah ketika dia melihat bayangan-bayangan berkelebat? Ternyata bayangan-bayangan yang sekarang telah berada di tempat itu bukan lain adalah Hang Tiam Butek Bhe Chui Im, Pat Jiu Sian Ong, Lian Chi Seng Jin, Kiam Tulaiban dan Tiani Tosu Melihat munculnya orang-orang ini, Chong San terkejut bukan main Dia cepat meloncat ke belakang dan berteriak berkali-kali, tahan Akan tetapi orang yang sudah kacau pikirannya seperti Hun Bwe itu mana mau berhenti Jai Hwe Acatia memaki dan menerjang terus, mendesak dengan pedang hitamnya Tentu saja Chong San kembali harus menggerakkan Im Yang Pit dengan marah Karena dia ikut-ikutan dimaki sebagai penjahat cabul oleh wanita gila Yang agaknya amat membenci penjahat-penjahat cabul dan menganggap semua lelaki yang menjadi musuhnya sebagai penjahat cabul Kembali mereka bertanding dengan seru Ada pun Biaweng yang mengenal Cui Im, kaget sekali dan juga marah Akan tetapi Yan Chu yang sudah marah itu ketika melihat keraguan Biaweng, malah mendesak dengan pedangnya Pertandingan yang seru itu membuat empat orang ini celaka sendiri Sambil tertawa-tawa Cui Im bergerak ke depan dan di lain saat Biaweng dan Yan Chu telah roboh ditotok oleh Cui Im yang amat lihai Bila saja Biaweng tidak sedang didesak Yan Chu, agaknya tidaklah akan mudah begitu saja bagi Cui Im untuk merobohkannya Ada pun Chong San dan Hun Dwee juga roboh oleh totokan Pat Jius Yan Ong yang dibantu oleh Tiani Tosu Hai 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 Kiranya si tampan ini sudah lebih dulu roboh oleh darah-dara manis ini Cui Im terkekeh-kekeh girang sambil menudingkan telunjuknya kepada Keng Hong yang masih rebah dengan tubuh terbelit-belit sabuk kulit hitam Keng Hong, sama sekali tidak mampu bergerak Nah, itu dia tiba-tiba Chong San yang tertotok lumpuh itu berseru, matanya memandang ke arah Lian Chi Seng Jin Perempuan bila Tan Hun Dwee, engkau menuduh Keng Hong Hem, dia itulah laki-laki yang sudah memperkosamu Lihat baik-baik, apakah engkau tidak ingin lagi? Mendengar ucapan ini, Biao Weng, Hun Dwee dan juga Yang Chu mengikuti pandang mata pemuda itu Semua memandang kepada Lian Chi Seng Jin yang berdiri dengan muka pucat Cui Im juga menengok ke arah Lian Chi Seng Jin yang terbelalak pucat memandang ke arah wanita baju merah Kemudian Cui Im tertawa terkekeh-kekeh, hehehe Lian Chi Seng Jin, seleramu ternyata boleh juga Memang dia itu cukup denok montok dan cantik Jangan khawatir, dia kini sudah tertawan dan engkau boleh memiliki dia sepuas hatimu Hehehehe, tidak perlu memperkosa lagi Akan tetapi Lian Chi Seng Jin tidak segembira yang disangka Cui Im Sebaliknya dia berdiri terbelalak dengan muka pucat dan sikap penuh kengerian Karena pada saat itu Hun Dwee memandangnya dengan metli yang liar Kau, kau, kau tosu yang menawanku, kiranya engkau Ya benar, demi Tuhan Engkau lah orangnya Terkutuk gadis ini mengeluarkan lengking mengerikan kemudian roboh pingsan Sejak tadi hati Lian Chi Seng Jin diliputi perasaan ngeri Mengingat sikap dan pandang macu gadis yang dulu telah diperkosanya Sekarang begitu melihat Tan Hun Dwee roboh dalam keadaan pingsan Secara diam-diam dia mencabut pedangnya dan langsung menusukan pedang itu ke tubuh yang tergeletak di tanah Tepat pada jantung gadis itu Kering, pedang itu terpental dan kiranya si Yanti Seng Jin, Su Hengnya sendiri yang menangkisnya Sute, apa yang kau lakukan ini? Sudah memperkosa sekarang engkau malah hendak membunuhnya? Sampai begini gelapkah pikiranmu bentak kakek itu? Lian Chi Seng Jin hanya menunduk, mukanya merah sekali karena malu mendengar suara ketawa Choui In yang mengejeknya Dia jatuh cinta kepada Choui In yang pernah hampir menjadi istrinya Sekarang rahasianya terbuka, bagaimana dia tak merasa malu sekali? Akan tetapi pada saat itu Choui In tidak mempedulikannya Wajahnya berseri-seri ketika dia mengambil pedang pusaka Hoa San Pai dari atas tanah Pedang yang tadi dipakai oleh Yan Chu Lalu merenggut lepas perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh Hun Dwee Bahkan setelah melakukan penggeledahan, ia berhasil menemukan sisa-sisa pusaka dari sebelah dalam baju Yan Chu Akan tetapi keningnya berkerut ketika ia tidak dapat menemukan dua buah kitab Xiao Lim Pai Chong San, Yan Chu, Biao Weng dan Hun Dwee kini pun dibelenggu dengan kedua lengan di belakang Hun Dwee sudah sadar kembali, akan tetapi dia menjadi pendiam sehingga Biao Weng sendiri sukar untuk menentukan apakah sucinya itu sedang kumat ataukah tidak Gadis baju merah itu banyak menundukan muka Apabila sekali-kali mengangkat muka, ia memandang ke arah Lian Chi Sen Jin dengan sinar mati seolah-olah hendak membakar bekas tokoh Kun Lun Pai itu Biao Weng memandang ke arah Keng Hong Berbeda dengan mereka berempat yang biarpun dibelenggu tapi dapat berdiri Sebaliknya Keng Hong rebah karena seluruh tubuhnya dibelit-belit sabuk dengan amat kuat Apalagi tubuhnya sudah lumpuh terkena totokannya pula Ketika Biao Weng memandang, Keng Hong juga sedang memandang kepadanya Biao Weng menahan tangisnya, akan tetapi tetap saja matanya menjadi merah sekali dan mendasah Mulutnya berbisik penuh penyesalan Maafkan aku yang telah menjatuhkan fitnah padamu Keng Hong tersenyum sambil menggerakkan kepalanya mengangguk-angguk Pandang matanya penuh dengan pengampunan, kesabaran dan kasih sayang Yan Chu yang dibelenggu pula dan berdiri di dekat Biao Weng dapat mendengar bisikan Biao Weng itu Hatinya menjadi panas dan ia segera berseru nyaring, dasar engkau yang berhati kejam Siai Biao Weng Kalau saja engkau tidak menawan Su Heng, tidak mungkin monyet-monyet ini dapat merobohkan kita Sekarang kita semua sudah tertawan musuh karena kebodohanmu, menangis lagi perlu apa? Biao Weng menoleh kepada Yan Chu dan menundukan muka, lalu berkata Engkau tidak tahu betapa hatiku telah tersayat-sayat Betapa segala kepahitan telah ku rasakan sebagai akibat cinta kasihku kepadanya Yan Chu tercengang Hatinya merasa sangat terharu melihat Biao Weng yang terbelenggu itu perlahan-lahan menghampiri Keng Hong Lalu berlutut, kemudian dengan gerakan kaku karena kedua lengannya dibelenggu ke belakang tubuh Dia membungkuk dan mencium Keng Hong Bukan main kekasihnya ini Hampir saja Keng Hong menangis saking terharunya Dahulu, dengan suara lantang Biao Weng tak ragu-ragu untuk mengaku cintanya Di depan banyak tokoh Keng Hongri puncak akun lunsan Sekarang, untuk menyatakan rasa penyesalan dan cinta kasihnya Di depan begitu banyak orang, Biao Weng dengan gerakan wajar dan tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi menciumnya Ingin dia membisikkan sesuatu, namun karena dia melihat betapa Cui In memandang ke arah mereka penuh perhatian dengan senyum mengejek Dia tidak jadi berkata apa-apa, hanya terus memandang Biao Weng dengan sinar mata penuh kasih sayang dan penuh keyakinan agar kekasihnya itu tidak usah khawatir Aku rela dan siap mati bersamamu, Keng Hong Ae Cui In menggerakan tangan dan pedang merahnya sudah tercabut Ujungnya yang runcing menodong muka Keng Hong, hanya beberapa senti di depan mata pemuda itu Keng Hong, engkau boleh jadi seorang laki-laki yang keras hati dan keras kepala Yang tidak mengenal takut akan tetapi kalau tidak kau jawab pertanyaanku Hem, hendak ku lihat bagaimana sikapmu kalau pedangku ini mencongkel keluar bijai matamu Antiam Butek ternyata hanya seorang pengecut besar yang mengancam orang yang sudah tidak berdaya Hahaha, ingin sekali aku melihat apakah sikapmu masih seperti itu gagahnya mengancam Cia Tai Hiap kalau dia tidak terbelenggu Dengarlah, kitab Ikyong Hiat Hoat dan kitab Seng Cucin Keng oleh Cia Tai Hiap sudah dikembalikan kepadaku dan telahku serahkan ke tangan suhu Kalau kau masih menginginkannya, coba saja engkau ambil dari tangan suhu Tiong Pek Ho Siang Jelas engkau tidak berani, bukan? Hahaha, des! Tubuh Chong San lantas terbanting roboh karena pukulan Lian Chi Seng Jin yang mengenai punggungnya ini keras sekali Chong San yang dipukul dari belakang cepat menggulingkan tubuhnya dan melompat bangun kembali sambil tersenyum mengejek Ternyata Lian Chi Seng Jin yang sangat marah kepadanya karena pemuda murid Xiao Lin Pai ini yang tadi membuka rahasianya Menjadi marah mendengar pemuda ini mengejek Cui Im Biar ku bunuh saja berdebah ini bentak Lian Chi Seng Jin Makin penasaran melihat betapa pukulannya yang keras tadi ternyata tidak dapat membunuh pemuda itu Akan tetapi sambil tersenyum Cui Im mengangkat tangannya Jangan bodoh, Seng Jin Ia ini adalah murid tersayang ketua Xiao Lin Pai, merupakan tawanan penting Juga Keng Hang tidak boleh dibunuh Pada saat ini aku masih sangat membutuhkannya Kita bawa saja mereka berlima ini ke tempat Pets Jius Yan Ong dan baru di sana kita memutuskan apa yang harus kita lakukan kepada lima orang ini Hahaha, Bhe Cui Im wanita cantik yang amat cedik Murid Sin Jiu Kiamong ini sangat gagah dan tampan Demikian pula murid ketua Xiao Lin Pai Aku tahu mengapa engkau merasa sayang untuk membunuh mereka sekarang Hahaha Cui Im juga terkekik genit dan memainkan biji matanya ke arah kakek kecil kek berkepala besar yang memegang kebutan hutin itu Ih, bukankah sudah ku katakan bahwa bagiku, tua atau muda, tampan atau buruk, tidak ada bedanya? Aku sudah berjanji kalau kalian membantu dan kita berhasil, aku akan melayanimu sampai kau tidak kuat bangun kembali Aku menawan Keng Hang karena ada urusan penting mengenai ilmu silat antara dia dan aku Cui Im, kalau kau hendak memperlajari TKHII Beng, engkau harus mati terlebih dulu Keng Hang mengejek Akan tetapi Cui Im tak mempedulikannya dan melanjutkan, adapun murid ketua Xiao Lin Pai ini, bukankah dapat kita pergunakan sebagai perisai bila menghadapi ketua partai itu? Tiong Pek Kho Siang si tua bangka itu lihai sekali, dan siapa tahu dah akan hadir pula Mengerti kahengka sekarang, Pat Jius Yanong? Kakek kecil Kate berkepala besar itu tertawa sambil mengangguk-angguk, lalu mengebut-ngebutkan hutinnya dengan lagak seorang dewa atau seorang pertapa sakti Kemudian berkata perlahan Kasihan, kasehan, orang-orang muda yang tidak tahu diri, berani lancang menentang angkiambutek Hemdia lalu melambaikan kebutannya dan terdengarlah suara bersuit ngering Keng Hang masih rebah menahan nafas dan diam-diam Dia merasa bersyukur bahwa dia tadi cukup awas sehingga tidak sembrono Karena dia telah menduga bahwa kalau Cui Im sudah berani menyergapnya tentulah memiliki andalan Kiranya di samping teman-teman yang mempunyai ilmu kepandayan tinggi itu Di sekitar tempat itu sudah terkurung dan kini munculah puluhan orang anak buah Pat Jius Yanong Yang dipimpin oleh dua orang kakek kembar yang bukan lain adalah Tian Te Xiang Tu, murid Pat Jius Yanong Beramai-ramai lima orang muda yang menjadi tawanan itu digiring ke tempat tinggal atau sarang milik Pat Jius Yanong Yakni di dekat tembok besar di sebelah utara pegunungan Tai Hang San Di bagian ini, tembok besar yang sangat panjang itu melalui lereng-lereng gunung Dan di dekat tembok di lereng gunung Tai Hang San sebelah utara inilah dijadikan sarang oleh Pat Jius Yanong Di mana dibangun sebuah brenteng yang cukup kuat Perjalanan itu melalui lereng-lereng gunung dan hutan-hutan liar Memakan waktu hingga beberapa hari Para tawanan dijaga ketat dan meskipun mereka itu diberi waktu makan dan istirahat Namun mereka tidak mendapat kesempatan untuk saling bicara Bahkan di waktu rombongan berhenti bermalam, lima orang muda itu dipisahkan Betapapun juga, hati kenghang dan teman-temannya merasa lega bahwa mereka tidak pernah menerima gangguan Agaknya Cui In memang melarang mereka diganggu Kenghang diam-diam merasa gelisah Bagi dia sendiri, dia tak usah merasa takut karena apabila dia menghendaki Mudah saja baginya untuk membebaskan diri Pada waktu dia dibelenggu oleh Biao Weng dan ditotok tiga kalipun Kalau dia menghendaki, mudah saja baginya untuk bebas Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini Pertama karena dia ingin menguji Biao Weng untuk penghabisan kali Kedua karena keadaan musuh yang amat kuat Sehingga kalau dia berlaku nekat, tentu teman-temannya terancam bahaya Di antara mereka berlima, yang kepandainya boleh diandalkan hanya Biao Weng saja Mungkin Hundwe juga mempunyai kepandain yang luar biasa Akan tetapi wanita yang terganggu jiwanya itu sama sekali tidak boleh diandalkan Chong San dan Yan Chu memang memiliki kepandain yang cukup tinggi Akan tetapi menghadapi tokoh-tokoh seperti BHA Chuwi Im dan Pat Jius Yan Ong Mereka itu masih terlalu lemah Apalagi menghadapi Chuwi Im Agaknya harus dia sendiri yang maju Baru wanita keji itu akan dapat ditundukan Pada malam keempat rombongan itu beristirahat di sebuah kudil kosong tua Yang berada di sebuah lereng gunung Lima orang tawanan itu dipisahkan serta dijaga ketat Bahkan kenghang yang masih terbelit-belit sabuk kulit hitam itu direbahkan di sebuah kamar kudil tua dan dijaga sendiri oleh Chuwi Im Selosin orang anak buah Pat Jius Yan Ong dengan golok terhunus masih menjaga di luar kamar, berdiri seperti patung Uuh, pegal-pegal semua tubuhku Chuwi Im, maukah engkau membantuku agar aku dapat duduk bersandar tembok Kenghang berkata Chuwi Im yang duduk di sudut kamar itu mengangkat muka memandang penuh kecurigaan Lalu tangannya menggapai seorang penjaga Penjaga itu masuk dan Chuwi Im berkata Bantu dia duduk bersandar tembok Penjaga itu menghampiri kenghang lantas dengan gerakan kasar menyerep pemuda itu ke dekat dinding lalu menjambak rambutnya dan menariknya sehingga terduduk Setelah mendengus, penjaga itu pergi lagi berjaga dengan teman-temannya di luar kamar Kenghang tersenyum, ah ah, terima kasih Begini lebih enak, aku dapat duduk dan memandang wajahmu Eh, Chuwi Im Lama tidak berjumpa, sekarang engkau makin cantik saja dan tubuhmu, hem, makin padat dan montok menggerahkan Wanita yang duduk di sudut lain itu mengangkat mukanya dan memindahkan pandang matanya dari pedang siang bok kiam yang dipegangnya itu ke arah muka kenghang Ia melihat betapa pandang mata pemuda itu menjalari seluruh tubuhnya Ada getaran aneh terasa oleh Chuwi Im, seakan-akan bukan pandang mat melainkan jari-jari tangan pemuda itu Yang menggerayangi tubuhnya, membuat semua bulu pada tubuhnya bangkit penuh geirah Akan tetapi ia tersenyum mengejek Kenghang, sungguh tak kunyana seperti ini pertemuan kita yang terakhir Yang terakhir kataku, kau dengar Karena kalau sekali ini engkau tidak mau menuruti keinginanku Yaitu mengajarkan TKHI Ibang dan ilmu silat baru yang kau mainkan tempoh hari Yang seperti gabungan dari Pak Kua Kun dan Ngo Heng Kun itu Tentu kau akan ku bunuh Kenghang tersenyum Aku bukan orang bodoh, Chuwi Im, dan aku tahu kapan menerima kekalahan Sekali ini aku benar-benar tidak berdaya Dan memang aku pun sudah melihat betapa bodohnya aku mencinta seorang seperti Biaweng Yang tidak mempunyai cinta kasih dan tidak mengenal budi Engkau lah wanita yang cocok untukku, Chuwi Im Ih, tak perlu kau merayu Kau kira aku percaya kepadamu Aku tidak merayu Bila aku ingat betapa pertama kali mengenal wanita adalah denganmu Engkau lah yang telah mengajarku tentang cinta, Chuwi Im Bagaimana mungkin aku dapat melupakanmu? Bohong Engkau selamanya mencinta Biaweng Itu dulu Sekarang tidak lagi karena kau melihat sendiri betapa dia telah menawanku Dan hendak memaksaku mengawini gadis gila itu Fuh, lebih baik aku mati Dan engkau yang begini denok? Hem, Chuwi Im Perkara belajar TKHI Ibang ataupun Taik Kek Sien Kun Apa sih susahnya? Kesinilah, manis Sesungguhnya sudah bertahun-tahun aku menahan kerinduan hatiku kepadamu Membayangkan manisnya bibirmu Chuwi Im tertawa mengejek Akan tetapi biarpun dia tidak percaya Tetap saja ia tertarik dan meloncat bangun Menghampiri Kenghang lalu berlutut di dekat pemuda itu Kau perayu yang canggung Apa kau kira begitu mudah hendak merayuku dengan palsu itu? Hai hai hik, aku tidak percaya, Kenghang Chuwi Im, Kenghang berbisik Lupakah engkau akan malam pertama itu ketika engkau menawanku sebelum muncul dia weng? Kau memberi minum arak merah, kemudian kita, hem, betapa senangnya kita ketika itu Jantung Chuwi Im berdegup keras Dia bukan orang bodoh dan tentu saja dia tidak mau percaya akan ucapan Kenghang itu Akan tetapi memang pada dasar hatinya Wanita ini jatuh cinta kepada Kenghang semenjak pertama kali bertemu dahulu Karena cintanya inilah maka dahulu Chuwi Im membenci Biao Weng Dan berusaha merusak nama Biao Weng di depan mati Kenghang Biarpun dia tahu bahwa pemuda ini tidak membalas cintanya dan bahwa kini membujuk rayu dengan palsu Tidak urung jantungnya berdebar dan nafsu gairahnya timbul Aku, aku tidak percaya, hendak kubuktikan lebih dulu Karena tahu bahwa Kenghang terbelenggu tak mampu bergerak sehingga sama sekali tidak membahayakan Chuwi Im mendekatkan mukanya, merangkul leher dan mencium bibir pemuda yang sebetulnya masih dia harapkan cinta kasihnya ini Dia hendak menguji dan betapa gembira hatinya ketika merasa bahwa Kenghang membalas ciumannya Begitu gembira hati Chuwi Im sehingga ia lupa segala dan segera tubuhnya lemas Karena sebelum ia sadar akan apa yang terjadi Tengkuknya sudah ditotok Kenghang sehingga ia roboh pingsan dalam keadaan masih merangkul pemuda itu Memang sebetulnya Kenghang tidaklah dikuasai oleh belenggu sabuk kulit yang melibat-libat tubuhnya Kalau dia kehendaki, dalam sekejap mati saja dia mampu meloloskan diri Dari balik pundak Chuwi Im, Kenghang melihat punggung 12 orang penjaga sedang membelakangi kamar itu Cepat dia merebahkan tubuh Chuwi Im yang masih pingsan Lalu meniup padam lilin dan tubuhnya berkelebat ke arah pintu Dengan kepandainya yang hebat, ginkangnya yang luar biasa, Kenghang berkelebat cepat 12 orang penjaga itu terlihat masih berdiri di tempat masing-masing Akan tetapi sesungguhnya mereka itu berdiri secara tidak wajar lagi karena tubuh mereka menjadi kaku Mereka hanya melihat bayangan berkelebat cepat, tak tahu bayangan apa itu Kenghang terkejut sekali ketika melihat betapa 4 orang kawannya itu terpisah-pisah dan terjaga amat kuatnya Tidak mungkin dia dapat membebaskan mereka semua tanpa diketahui penjaga Dan sekali mereka tahu, tentu dia dan kawan-kawannya akan dikurung Dia tidak menghendaki hal ini terjadi karena tentu pihaknya akan jatuh korban Mengingat banyaknya jumlah lawan dan banyaknya pula orang-orang pandai di pihak lawan Bagaimanapun juga, dia harus membebaskan Biao Weng Maka dia cepat menghampiri kamar di mana Biao Weng ditahan dan melihat bahwa kekasihnya ini dijaga oleh Tiantai Xiang Tu Sepasang kakek kembar murid Pat Jiusian Ong bersama 12 anak buah mereka Kenghang tidak mau membuang waktu lagi Dua buah kerikil di tangannya disambitkan ke dalam kamar dan padamlah dua buah lilin di atas lantai kamar itu Selagi sepasang kakek kembar itu berteriak dan sibuk memasang api Tubuh Kenghang sudah berkelebat cepat dan seperti halnya selosin penjaga di depan kamar di mana dia ditawan Kini selosin orang penjaga di situ pun menjadi kaku oleh totokannya yang cepat dan tepat Dia lalu menyerbu ke dalam Tiantai Xiang Tu adalah murid-murid Pat Jiusian Ong yang sudah memiliki kepandayan tinggi Tadinya mereka masih tidak menduga bahwa padamnya lilin-lilin itu adalah karena perbuatan musuh Akan tetapi begitu mendengar sambaran angin dari luar pintu Segera keduanya meloncat sambil mencabut kelolok dan menerjang ke arah pintu Kenghang melanjutkan loncatannya, akan tetapi menukik ke bawah Dua buah golok itu menyambar di atas tubuhnya pada saat dia menubruk dua pasang kaki Tiantai Xiang Tu yang berteriak kaget Akan tetapi segera tubuh mereka lemas karena Kenghang cepat menotok mereka Biaweng tengah bersandar pada dinding dengan kedua lengan dibelenggu ke belakang Tiba-tiba ia melihat lilin padam dan mendengar suara ribut-ribut, maka ia cepat meloncat bangun Biaweng, lekaslah kau lari Biar aku melindungimu dari pengejaran bisik Kenghang sambil merengut putus tali yang membelenggu kedua tangan Biaweng Bagus, mari kita bebaskan yang lain Biaweng berbisik kembali Estetete, jangan Kau larilah dulu, biar aku yang akan membebaskan mereka Engkau harus selamat dulu, Biaweng Apa? Tidak Aku tidak mau bebas sendiri tanpa engkau dan mereka Ahaha, berbahaya, mereka amat kuat Engkau pergilah dulu Tidak, Kenghang Aku tidak mau berpisah lagi denganmu Suara Biaweng terdengar tegas sehingga Kenghang menjadi bingung Dia maklum bahwa sangatlah sukar untuk membebaskan mereka sekaligus Dan dia baru akan merasa lega dan tenang kalau Biaweng sudah selamat Bagi dia sendiri, tidak khawatirlah dia Akan tetapi kalau mereka semua lari, tentu akan sukar sekali Betapapun juga, dia sudah mengenal Biaweng dan dipaksa pun akan sia-sia saja Baiklah, mari mereka lalu berkelebat pergi dari kamar itu untuk membebaskan ketiga orang kawan mereka Akan tetapi, tepat seperti yang dikhawatirkan Kenghang Baru saja mereka mendekati tempat tahanan Chongsan Gerakan mereka sudah diketahui oleh Pat Jiusyan Ong yang berteriak keras Tangkap mereka Ributlah dalam kudil tua itu Dan puluhan orang penjaga Anak buah Pat Jiusyan Ong yang berjaga di bagian dalam kudil telah masuk menyerbu Kenghang dan Biaweng terpaksa mengamuk Para penjaga itu merupakan makanan lunak bagi mereka Akan tetapi setelah Pat Jiusyan Ong membebaskan Cui Im dari Totokan Dua orang ini lalu menyerbu sendiri menghadapi mereka Terjadilah pertandingan hebat di dalam kudil Di bawah cahaya penerangan obor-obor yang dinyalakan oleh para penjaga Kalau mereka menghendaki Kenghang dan Biaweng tentu saja akan dapat melarikan diri dengan mudah di kegelapan malam itu Akan tetapi mereka, terutama Biaweng, tidak sudi melarikan diri meninggalkan tiga orang kawan mereka Sedangkan dua orang lawan mereka yang amat tangguh itu tidak memungkinkan mereka dapat menolong kawan-kawan mereka yang masih ditawan dalam kamar Berhenti Cia Kenghang, lihat, apakah kau ingin melihat mereka ini mampus di depan matamu? Kenghang dan Biaweng terkejut sekali melihat betapa Congsan, Yan Chu dan Hun Dwe sudah diserat ke sana Dan diancam dengan pedang pada leher mereka oleh Lian Chi Seng Jin, Sian Pi Seng Jin, Kim Tulaiban dan Tiani Tosu Hai hai hik hik Kenghang, apakah hengkau masih belum mau menyerah? Ataukah hengkau hendak mengorbankan mereka ini demi keselamatan Bu Cui Im mengejek? Cui Im, engkau curang dan pengecut Kenghang membentak marah Hai hai hik, siapa yang curang? Apakah hengkau sendiri yang tadi merayuku supaya dapat membebaskan diri tidak curang? Terpaksa Kenghang dan Biaweng menyerahkan diri dan tidak melawan ketika Pet Ji Sian Ong dan Cui Im menotok mereka roboh Mereka diikat lagi dengan erat, bahkan Kenghang kini ditotok sendiri oleh Cui Im menggunakan ilmu Tiam Hiat Hoat dari kitab Pusaka Sin Jiu Kiamong Sehingga sekali ini Kenghang benar-benar lumpuh tidak dapat menggerakkan kaki tangannya Karena tidak ingin mengalami hal-hal tidak enak seperti yang telah terjadi tadi Malam itu juga Cui Im melanjutkan perjalanan membawa lima orang tawanan itu menuju ke arah markas Pet Ji Sian Ong Beberapa hari kemudian tibalah mereka di tempat yang menjadi tempat tinggal Pet Ji Sian Ong dan anak buahnya Tempat ini merupakan sebuah benteng yang kuat, dikelilingi dengan pagar tembok tinggi dan terjaga kuat Diam-diam Kenghang memperhatikan keadaan benteng itu dan harus mengaku di dalam hati bahwa sekali ini Kalau dia mendapat kesempatan, dia bersama dengan empat orang temannya harus berkelahi mati-matian Dan agaknya tidaklah akan mudah bagi dia dan teman-temannya untuk dapat lolos dari tempat yang kuat itu Mereka memasuki benteng ini pada siang hari dan betapa kaget hati Kenghang ketika melihat banyak sekali orang-orang yang kelihatan berkepandayan tinggi Bahkan di antara mereka ini dia melihat Pak San Kwe I Ong Selain ini, dia melihat pula Pak San Su Liyong, tokoh-tokoh yang bersenjata tengkorak Yaitu murid-murid Pak San Kwe I Ong yang lihat dan masih ada lagi empat orang pengawal-pengawal rahasia kaisar Yaitu Gu Chau An Kok Si Iblis Cebol, Huku Si Setan Bangsa Keraid dan Tai Lek Sin Mo Chou Seng Heran dia mengapa pengawal-pengawal rahasia kaisar itu, yang tadinya berjumlah empat orang ditambah lagi Pak San Kwe I Ong B.H.E. Chu I Im dan Siaw Lek bisa berkumpul di tempat ini Memang sesungguhnya lah, para pengawal rahasia itu kesemuanya melarikan diri setelah terjadi peristiwa di luar istana ketika Chu I Im berusaha menjebak Kenghang Tio Hop Guan, pengawal laksamana tinggi The Ho yang lihai dan telah bersimpati kepada Keng Hong, memberi pelaporan kepada jujungannya Laksamana The Ho adalah orang yang bijaksana dan sangat berpengaruh serta dihormati oleh kaisar Karena itu ketika The Ho memberi nasihat kepada kaisar betapa bahayanya menggunakan tenaga orang-orang yang terkenal sebagai datuk-datuk dan tokoh-tokoh dunia hitam itu, kaisar lalu membebas tugaskan mereka Pak San Kwe I Ong dan teman-temannya kemudian pergi dari istana dan diam-diam merasa marah sekali Di dalam hati mereka memberontak dan hendak menjatuhkan kaisar, maka mereka segera beramai-ramai pergi mengunjungi Pat Jiu Sian Ong untuk mengumpulkan kawan dan bersekutu menjatuhkan kaisar Tugas pertama mereka adalah hendak mempergunakan kesempatan selagi orang-orang Keng Ong berkumpul di Taihaung San untuk menggempur mereka karena mereka sudah mendengar betapa orang-orang Keng Ong itu juga menentang Pak San Kwe I Ong beserta sekutunya menjadi pengawal kaisar Bahkan dam-diam Pak San Kwe I Ong dan para iblis tembok besar yang kini tinggal tiga orang itu karena kemudian telah tewas di tangan Yap Chong San, menghubungi suku bangsa Mongol dan Mancu agar bersekutu dan menyerang ke sebelah selatan tembok besar Ketika para tawanan itu dikumpulkan di ruangan dalam, semuanya dibelenggu, tiba-tiba Hun Bwe berteriak-teriak dan meronta-ronta, lepaskan aku Lepaskan! Kenapa kalian membelenggu aku? Awas, jika tidak kalian lepaskan, kelak guruku Gobi Taihou tentu akan mencabut nyawa kalian semua Mendengar disebutnya nama Gobi Taihou, Pak San Kwe I Ong terkejut Apa? Gadis ini adalah murid Gobi Taihou? Bagaimana bisa menjadi tawananmu, angkiambutek ia kelihatan gelisah dan heran Hem, kalau dia menjadi muridnya, mengapa sih? Dia bersama dengan Biao Weng, dan agaknya gila Lepaskan! Aku tidak memusuhi siapa-siapa, aku hanya akan membunuh Cia Keng Hong, bocah yang telah memperkosaku Lepaskan! Tan Hun Bwe, yang memperkosamu adalah Lian Chi Plak! Pipi Chong San kena ditampar oleh Lian Chi Seng Jin Diam kau, monyet! Bohong! Bukan siapa-siapa, melainkan Cia Keng Hong Lepaskan aku! Angkiambutek, sebaiknya kau bebaskan dia Kalau dia murid Gobi Taihou, berarti bukan musuh Eh, 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 K.W.I. Ong Agaknya engkau juri sekali mendengar nama Gobi Taihou Cui In mengejek Pak San K.W.I. Ong terbatuk-batuk Eh, eh, dia, dia Hem, Pak Jiusian Ong, apakah engkau pun memusuhi Gobi Taihou? Tiba-tiba kakek kecil Kate yang berkepala besar itu kelihatan bingung Akan tetapi cepat menggeleng-gelengkan kepalanya Siapa memusuhi siapa? Aku tidak pernah bentrok dengan nenek sakti itu Nona BHA, engkau belum tahu Gobi Taihou itu lihainya bukan main Dan jauh lebih menguntungkan jika kita bersekutu dengan dia Lebih baik jangan mengganggu muridnya Pula, apakah perlunya gadis ini ditawan Pak San K.W.I. Ong berkata Cui Im tersenyum dan mengeling kepada Lian Chi Seng Jin Aku pribadi tidak mempunyai urusan dengan Tan Hun Dwe ini Juga tidak pernah mengenal Gobi Taihou Maka soal membebaskan dia atau tidak Tidak penting bagiku Hanya kita mesti menanyakan pendapat Lian Chi Seng Jin dulu Karena kalau Nona ini dibebaskan Jangan-jangan anda akan menyerang Lian Chi Seng Jin Wajah bekas Tosu Kun Lun Pai itu sebentar merah sebentar pucat Akhirnya, saking malu dan marah dia hanya dapat mengomel Perempuan ini terang seorang yang gila Mau bebaskan dia atau mau bunuh Aku tidak peduli Cui Im tertawa mengejek lalu menghampiri Hun Dwe Sekarang gak memandang penuh perhatian Karena disebutnya nama guru gadis ini Sebagai seorang yang amat liai Yang ditakuti oleh Pat Jius Yan Ong dan Pak San Kwe I Ong Benar-benar membuat dia menaruh perhatian Katakan kalau kau ku bebaskan Apa yang hendak kau lakukan? Hun Dwe hanya sebentar saja memandang Cui Im Lalu matanya mencari-cari Kemudian menatap wajah Keng Hong Mulutnya berkata nyaring Akanku bunuh Cia Keng Hong Cui Im mengerutkan keningnya Eh haha, bukankah ada orang lain yang bilang bahwa Yang memperkosamu bukanlah Keng Hong? Bohong Yang memperkosaku adalah Keng Hong Bukan orang lain Hem, benarkah itu? Bukan dia itu Cui Im menuding ke arah Lian Chi Seng Jin Yang memandang dengan muka merah Semua orang juga memandang karena ingin melihat Apakah gadis gila itu sekarang akan membuka rahasia itu secara jelas? Dapat dibayangkan betapa menyesal dan kaget hati Keng Hong Bia Weng, Yan Chun dan Chong San ketika melihat Hun Buei menggeleng kepala dan berkata lantang Bukan Bukan dia Cia Keng Hong lah yang memperkosa aku Orang gagah itu belum pernah kulihat selama hidupku Bukan main girang hati Lian Chi Seng Jin dan dia menekan kegirangannya Hanya mulutnya berkata dengan suara dibikin-bikin menjadi tenang sekali Nah, sekarang baru semua orang mendengarnya Yang suka main gila dengan para wanita adalah bocah pengacau Cia Keng Hong itu Sama sekali bukan aku Sudah ku katakan bahwa perempuan ini gila Maka tadinya dia menuduhku yang bukan-bukan Sianti Seng Jin memandang kepada sutenya dengan kening dikerutkan Bekas tosu dari Kun Lun Pai ini tidak berkata sesuatu Akan tetapi terjadi perang hebat di dalam dadanya yang tidak diketahui orang lain Dia mengenal sutenya dan tahu pula akan kelemahan sutenya